Intro Reina Kato, adik kandung dari artis Yuki Kato, menjadi salah satu finalis di ajang Abang None Kepulauan 1000-2023. Meski tak menjadi juara umum, Reina yang tampil dengan nomor burut 18 ini mampu menjadi juara favorit. Dan didapuk sebagai None Favorit Abnon 1000. Mengenakan kebaya enjim biru muda dan selendang kuning di atas kepalanya, Reina terlihat tersenyum manis saat menerima biala. Ia pun tampak berdiri di sebelah Abang Favorit terpilih, yakni Dwi Ki Bagus Wirdawan. Dalam kesempatan tersebut, Yuki Kato pun terlihat hadir di malam puncak Abnon 1000 yang berlokasi di Pulau Pramuka. Sebagai kakak, Yuki pun tampak sulit menyembunyikan rasa bahagia dan bangganya pada sang adik. Menariknya, Yuki bahkan sama sekali tidak menyangka bahwa adiknya bisa keluar sebagai juara favorit Abang None Kepulauan 100-200-2023. Yang ngangka, karena aku tuh baru tahu dia ikut kompetisi ini pas aku mau balik ke Jakarta, terus aku baru tahu dia sibuk karena ikut karantina Abang None, kata Yuki Kato kepada MNC Portal di Pulau Pramuka, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Meskipun terkejut, tapi bintang film Operation Wedding sangat bangga pada sang adik tercinta. Lewat ajang ini, Yuki merasa Reina bisa semakin mengenal dunia baru. Aku kaget banget dia memberanikan dirinya untuk ikut kompetisi seperti ini, terus menjadi kenal sama dunia yang baru, karakter baru, aku bangga banget sama dia. Lanjut Yuki. Reina Kato memang bukan juara utama sampai melaju ke ajang Abang None tingkat Provinsi DKI Jakarta, tapi itu bukanlah masalah bagi Yuki. Mengikuti ajang semacam ini telah dianggap sebagai sebuah pencapaian. Sebenarnya gak menang juga gak masalah, dengan ikutan Abang None aja itu mudah suatu pencapaian buat dia, tuturnya. Sebagai mana diketahui, Rio Martino Sebastian dan Wedi Sarah Karjana merupakan juara utama yang akan mewakili Kepulauan Seribu, beranak Provinsi. Bukan itu saja, ada pula dua pasang lainnya, diantaranya Nabila Ramadina, Akif Tolibul Huda, Sabda Fahri Zagarino, dan Tanisa Arsifauzi. Sampai jumpa di video selanjutnya.